Intro Warga Kota Depok, Jawa Barat, heboh Pasalnya ditemukan sembako bantuan Presiden Jokowi sebanyak satu kontainer di lapangan KSU Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok Sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ini ditemukan terkubur di kedalaman 3 meter Penemuan sembako bantuan Presiden yang dipendam di dalam tanah itu terjadi pada Jumat 29 Juli 2022 lalu Pantauan di lokasi hari ini tumpukan sembako ini telah ditutup terpal berwarna biru Garis polisi pun telah terpasang di lokasi kejadian Beberapa karung beras telah terbuka hingga tercacar di tanah Bau busuk menyengat pun santer tercium Tampak sembako ini telah membusuk hingga berjamur Warga yang menemukan dugaan penimbunan sembako ini bernama Rudy Samin Dia mengatakan bahwa penemuan sembako ini bermula ketika dirinya mendapat laporan dari salah satu seorang karyawan jasa pengiriman yang ada di sekitar lokasi kejadian Untuk informasi, lokasi lapangan KSU yang menjadi tempat penemuan dugaan penimbunan sembako ini memang berseberangan langsung dengan gudang kantor jasa pengiriman tersebut Karyawan jasa pengiriman barang itu pun memberitahu Rudy bahwa ada penimbunan sembako di lapangan KSU Rudy mengatakan tumpukan sembako yang dipendam di dalam tanah ini bertuliskan bantuan presiden Jamat Sukmajaya Kota Depok, Ferry Wibowo angkat suara terkait kasus dugaan penimbunan sembako bantuan presiden yang terjadi di wilayahnya Ferry mengatakan lokasi penemuan dugaan penimbunan sembako ini selalu ramai oleh warga Dari informasi yang ia dapat, ekskavator itu baru terlihat ketika ada penggalian dugaan timbunan sembako ini Terakhir, Ferry berujar bahwa saat ini kasus tersebut tengah diselidiki oleh aparat kepolisian terkait Terima kasih telah menonton!